Selamat ketemu kembali di review-review alat-alat Kali ini kita akan berbicara tentang Network atau yang biasa dipergunakan teman-teman sebagai peralatan RT RWnet Dan disini saya tidak mempergunakan MikroTik sebagai routing manajemennya Tapi saya pergunakan tenda U10 yang berkemampuan Gigabit Tenda U10 ini, ini antenanya karena saya taruh di posisi Posisi agak bawah Disini saya pergunakan tenda U10 Dan Disini Merchusis ya Merchusis Sweet Hub Dengan kemampuan Gigabit juga 5 port Dengan kemampuan pusatnya saya pergunakan untuk Sistem ini 30 MBBS Saya routing untuk Berapa Jadi di Sistem ini Kita Dipakai ini ya Pakai tenda U10 ini Lumayan Lumayan gampang gitu Tidak terlalu rumit Settingnya Semuanya sudah disiapkan Sebagai router standar ya Seperti biasa Seperti biasa Settingannya Tidak terlalu rumit banget Disini kita Lagi berjalan Sekitar Nah ini Angka-angka Kilobit per secondnya ini Untuk tenda U10 yang saya pergunakan ini Tidak real ya Disini tertulis Kalau Kalau Muncul Sekitar 170 KB Per second Itu kurang lebih Realnya Kalau kita ukur pakai Speed test Itu Sekitar 2 MB 2 MBBS Jadi Disini Ini Yang Yang saya temukan Di Sistem saya itu Ininya Enggak Alat ukurnya ini Tidak Real Jadi kita Agak Sedikit Mencocokkan aja Sampai Dengan Speed Dengan speed test Supaya Disini Supaya Cocok ya Dan ini Bandwidth Kontrolnya Semacam ini Kalau kita pakai Tenda U10 Dan disini Speednya Juga kita bisa Ketahui Sedang berjalan Berapa Berapa Berapanya Nah itu tadi Kalau dia 203 Gitu Biasanya sudah Mencapai 2 2 MB 2 MB 2,3 MB Per second Di realnya Jadi Speed KBPS Yang ada Disini Enggak Sesuai Dengan Alat ukur Speed test Yang Biasa kita Pergunakan Itu Tentang Speed test Mungkin teman-teman Untuk IP Dan segala macem Sudah Faham kan Saya Sudah Faham Aja Untuk Topologinya Saya Pergunakan Sistem Ini Dari Modem CTE Turun Ke Router Kita Router Management Tenda U10 Karena Kebutuhan Mungkin Ada Lan Kurang Untuk Extender Lan Saya Tambahkan Dari Kabel ini Kesini Ini Nanti Kalau Ada Keperluan Untuk Server Ini Juga Saya Pergunakan 96 Untuk Sebagai Server PHP Tapi Belum Saya Connect Ini Tadi Untuk Server PHP Saya Hanya Pergunakan Android TV Box Dayanya Kecil Ya Speednya Lumayan Kalau Untuk Rumahan Cukup Untuk Kebutuhan Kebutuhan Enterprise Kecil Masih Cukup Nah Disini Saya Ini Cadangan Cadangan Router Andai Kata Ini Ngadat Disini Saya Pergunakan W1043 ND 1043 ND TB Link Ini Juga Kemampuannya Lumayan Cuman Untuk Untuk Ini Untuk Kontrol IOT Internet Internet Of Things Ketika Kita Kepingin Online Itu Enggak Se Indah Pakai Tenda Disini Ada Aplikasinya Untuk Tenda Itu Ketika Kita Lagi Di luar Kepingin Mengetahui Jaringan Kita Di rumah Ada Ada Masalah Enggak Kita Bisa Lihat Hanya Dari 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 Aplikasi Ini Ini Disini Terlihat Siapa Yang Lagi Online Cuman Memang Begini Kalau Kita Pakai Apa Dari Luar Dia Kadang 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 Putus Nyambung Lagi Putus Nyambung Lagi Ini Lagi Maghrib Jadi Tidak Banyak Yang Online Ini Aplikasi Tenda Dan Tenda U10 Yang Saya Pergunakan Untuk Hasil Kerjanya Lumayan Kalau Kita Ngomong Ininya Responnya Dia Lumayan Jadi Kalau Dibuat Youtube Tentukan Juga Ya Game Game Juga Lumayan Karena Responnya Lumayan Bagus Langsung Hidup Semua Langsung Bergambar Semua Jadi Untuk Untuk Memang Ini Juga Tergantung Ininya Tergantung Dari Dari ISP Yang Kita Pakai ISP Yang Kita Pakai Apa Itu Menentukan Respon Dan Kita Mau Masuk Ke Masang DNS Itu Tergantung Itu Juga Apalagi Ini Ini Kan Saya Masuk Di 6 Mega Jadi Sistem Yang Saya Pakai Ini Apa Di Mesin Saya Yang Wifi Yang Saya Pakai Ini 6 6 Mega Nah Ini Responnya Responnya Tenda itu Kalau Pertama Langsung Up Terus Turun 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 Ke Titik yang Dianukan Untuk Uploadnya Memang Unlimited Kalau Enggak Salah Ini Unlimited Yang Ini Untuk Uploadnya Jadi Ini 6 Mega Untuk Unggahannya Saya Bikin Unlimited Jadi Terjadilah 583 Ini Review Tentang Tenda Dan Mercusis Mercusis Respon Ini Jalur Wifi Yang Saya Pakai Jadi Wifi Yang Saya Pakai Tadi Melewati Mercusis Responnya Seperti Itu Tadi Itu Hasilnya Terus Tentang Perlistrikannya Juga Saya Pergunakan Powerbank Khusus Jadi Memang Disini Saya Pakai Solar Panel Sistem Di rumah Saya Off Grid Di Setting Untuk Keperluan Rumah Tangga Saya Setting Di 40% Power Off 40% Sampai Nol Itu Saya Pergunakan Untuk Sistem Ini Dan Sistem Sistem NAP Yang Di Atas Juga Saya Pergunakan Pakai 40% Kebawah Itu Tadi 40% Sampai Nol Jadi Kalau Sistem Ini Tidak Atau Baterai Kehabisan Langsung Dia Pindah Ke PLN Tanpa Berkedip Dari Divider Ini Tegangan Divider Ada 12 12 Sama 5V 5V Untuk Ini 12 Untuk Router Dan Router Dan Access Point Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Review Tentang RPR Winnet Mungkin Ini Review Untuk Yang Sudah Paham Jadi Karena Tidak Saya Mulai Dari Dari Dasar Cuman Kita Review Kemampuannya Dan Kemampuan Dan Ini Tadi Sedikit Tentang Power Divider Itu Teman Teman Untuk Keterangan Lebih lanjut Bisa Komen Di Bawah Untuk Untuk Pertanyaan Yang Apa Pengetahuan Yang Kurang Kurang Silahkan Komen Di Bawah Nanti Saya Jawab Terima Kasih Assalamualaikum